Pemerintah berencana melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Larangan ini untuk mencegah monopoli perdagangan dan melindungi perdagangan kecil. Ada banyak sekali barang-barang earphone, headphone, apa segala macam yang harganya sangat murah. Apakah UMKM kita mampu berjualan dengan harga seperti itu kan tentunya tidak. Desakan datan ini disinyalir karena kekhawatiran bahwa bisnis UMKM akan terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop. Bahaya! TikTok Shop dalam bahaya besar! TikTok Shop terancam dilarang berdagang. Kok bisa? Ayo kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa buat Anda yang belum kenal, nama saya Tom MC Ifle. Jangan lupa subscribe dulu atau like video ini supaya next time bisa dapat notifikasinya. Teman-teman ada sebuah platform yang selama ini sangat-sangat populer dan terkenal karena banyak orang joget-joget. Namanya TikTok. TikTok ini awalnya adalah social media. Kita bisa upload video, kita bisa komen, kita bisa berinteraksi dan didistribusikanlah oleh TikTok ini sebagai content distribution platform. Hari ini TikTok mendapatkan peluang-peluang baru dengan mengajak perusahaan-perusahaan untuk jualan di TikTok. Namanya TikTok Shop. Nah yang lebih menarik lagi, TikTok Shop ini bisa mendapatkan afiliate-afiliate dari content creator yang memiliki akun TikTok. Yang namanya akun TikTok ini sudah terintegrasi antara social media dan e-commerce. Menurut pendapat Kementerian Kooperasi dan UMKM yang diungkapkan oleh Pak Teten Mas Duki menjelaskan bahwa tindakan ini bisa memonopoli bisnis. Karena semuanya diurus. Mulai dari produk, delivery, affiliate, MCN. MCN kalau nggak tahu ini adalah multi-channel network di mana perusahaan ini mengkoordinir affiliate-affiliate atau live streamer atau content creator. Sehingga bisa terkelola dari satu pintu. Bahkan Menteri Perdagangan, Pak Julkifli Asan juga menegaskan untuk melarang media sosial dan e-commerce dijadikan satu. Walaupun dari sisi Kemenkominfo bertolak belakang nih untuk tidak mempermasalahkan adanya penggabungan antara sosial media dan e-commerce. Contohnya, platform Facebook juga ada transaksi jual-beli kok. Bahkan sekarang Shopee pun Anda bisa scroll video-video joget di Shopee. Jadi e-commerce menjadi media sosial. Kalau dipikir-pikir, sepertinya ada yang janggal. Karena yang kita tahu memang platform ini basicnya adalah social entertainment, bukan social commerce. Tapi kalau berubah, ya Kominfo, Menteri Perdagangan, kemana aja? Kok nggak ada responsnya? Giliran perdagang teriak-teriak karena terdampak, baru bergerak. Apa jangan-jangan ada yang kebakaran jenggot akibat adanya pernyataan CEO TikTok, Mr. Chu. Jadi Mr. Chu waktu berkunjung ke Indonesia, dia bilang gini, TikTok akan berjanji berinvestasi dalam 5 tahun ke depan sebesar 10 miliar dolar atau 148 triliun. Bisa dibayangkan investasi yang bakal digulirkan untuk bisnis-bisnis UKM di Indonesia. Nah, dikutip dari CNBC.com, di mana adanya perubahan alokasi pengguna TikTok Shop di 3 negara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, menghantam Shopee. Jadi Shopee di negara-negara ini sudah mengalami penurunan 51%. Lazada itu 45%. Gerai offline 38%. Nah, Shopee yang 51% larinya ke TikTok Shop. Walaupun berbicara soal GMV, Shopee tetap dominan dengan nominal 73,5 miliar USD di Asia Tenggara. Sementara Lazada itu 21 miliar. Bahkan bagi para seller, Shopee mampu memberikan omset besar bagi para online seller mereka. Di susul Tokopedia, bahkan walaupun TikTok Shop katanya banyak promo, katanya mengganggu offline, hanya 9% dari keseluruhan pengunjung e-commerce yang belanja. Shopee masih tetap nomor satu. Paling banyak memberikan gratis ongkir. Pasti disusul oleh Tokopedia. Dan TikTok itu hanya 9% sekali lagi. Tapi kenapa TikTok yang diutak-atik gitu loh? Jadi dari data, kalian tahu. Walaupun TikTok Shop ramai, bawel, banyak yang ngomongin. Ini dikatakan sebagai pembunuh offline store, karena salah satu fitur live streaming yang viral, ternyata tidak seunggul Shopee. Realitanya, online shop memang sudah berkembang. Jauh lebih hebat dari zaman-zaman sebelumnya dengan hadirnya TikTok. Jadi, kenapa TikTok yang dikambing hitamkan? Nanti kita bahas. Dikutip dari teknologibisnis.com, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, Tesar Sandika Pura, telah mencontohkan adanya 2 raksasa ride hailing yang seakan melakukan 2 poli di Indonesia. Namun, pemerintah rasanya kok tutup mata pada kedua perusahaan tersebut. Nah, kira-kira siapakah mereka? Jadi, dibalik masalah yang terjadi dengan TikTok, ada solusi yang efektif yang harusnya ditempuh menurut Mas Tesar. Yaitu, TikTok hanya perlu berkomunikasi pada pemerintah Indonesia mengenai regulasi dan pajak. Karena posisinya yang saat ini sedang hype, dan di Indonesia pemasukannya mengalir deras, masa sih kita nggak kebahagian? Kan adil dong buat e-commerce yang lain. Makanya TikTok buru-buru deh. Selesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa e-commerce membunuh offline store? Atau jangan-jangan terbalik? Gara-gara ada online store, para pedagang offline yang dulunya hanya bisa jualan manual, sekarang bisa berdagang secara online, gara-gara ada platform ini. Pertama-tama, kita akan bahas bahwa e-commerce sudah ada sejak lama. Jauh sebelum TikTok Shop ini muncul. Shopee muncul. Tokopedia muncul. Teman-teman udah tahulah, udah lama jadi saingan pedagang tradisional. Dan nggak berasa banget, tapi kok sekarang baru ramai dibahas. Satu faktor penting adalah peranan media sosial yang semakin besar dalam mempromosikan produk. TikTok Shop menggunakan trik menjual dengan cara kreatif, dengan menggunakan short video atau live streaming yang memang bikin penasaran. Mungkin itulah alasan kenapa TikTok Shop lebih terasa heboh. Nah, terus TikTok Shop juga lebih friendly buat penjual baru yang modalnya kecil, bahkan yang nggak punya modal. Mereka bisa jualan tanpa bayar tempat, tanpa bayar biaya operasional yang mahal. Dan ini menambah persaingan semakin ketat. Tapi nggak bisa disalin juga nih TikTok Shop sepenuhnya. Pandemi COVID-19 juga merubah cara kita berbelanja. Banyak orang yang sebelum pandemi males banget belanja online. Tapi karena dituntut oleh pemerintah diem di rumah, ya kita semua akhirnya belanja online. Dan ketika sudah belanja online, ketagihan enak banget, nyaman banget. Coba sekarang, berapa besar nilai ekonomi yang hilang gara-gara online shop? Ini sih kita angkat ya. Nilai ekonomi berarti pengeluaran seseorang. Budget orang untuk berbelanja. Bayangkan Anda tinggal di Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading, mau belanja ke tempat yang murah meriah, namanya Tanah Abang. Anda harus keluar dari rumah, naik apa? Naik angkot, naik motor, naik mobil, keluar dari rumah, bawa motor. Bawa motor, keluar uang untuk beli bensin nggak? Yes. Keluar uang untuk bayar parkir nggak? Yes. Keluar uang untuk bayar parkir-parkir liar nggak? Di Tanah Abang? Yes. Kadang-kadang udah bayar parkir di dalam, keluar ditagih lagi sama preman. Nah, begitu masuk, mencari-cari tempat untuk belanjanya, mencari tokonya, mencari kecocokannya, ketemu pedagang yang baik, dapat harga yang masuk akal. Tapi ketika ketemu pedagang yang nakal, harganya dibuat, diangkat, naik mahal dulu, supaya diajak negosiasi. Oh, udah potong, 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 dapat capek jadinya. Nah, lalu kemudian, haus, harus beli minum. Laper, harus beli makan. Nah, yang awalnya, hanya mau beli barang dengan harga Rp10.000, keluar uangnya Rp25.000, termasuk makan, termasuk transport, tambah bensin lagi, Rp30.000, Rp40.000, Rp50.000. menjadi inefisien. Sementara sekarang, Anda butuh beli pensil, harga Rp2.500, ada gratis ongkir. Coba, bisa dibayangin nggak? Kalau kita flashback, di tahun 2021, menurut riset, 74,5% konsumen lebih banyak belanja online daripada offline. Justru awal 2023 lalu, pengunjung e-commerce menyusut dibanding tahun lalu. Shopee hanya memperoleh 143,6 juta pengunjung, turun 25% dari tahun 2022. Kok bisa? Ya ternyata, ada peningkatan transaksi offline yang justru menyebabkan e-commerce turun. Nah, jadi kalau ada yang bilang offline store sudah di ujung tanduk, menurut saya salah besar. Pada intinya, ya gengs ya, sebenarnya e-commerce sudah menjadi pesaing pedagang offline sejak dulu. TikTok shop ini cuma salah satu pemain baru saja yang bikin gempar dunia online. Pedagang offline, kalau memang mau, ya beradaptasilah. Manfaatkanlah peluang dunia digital supaya tetap eksis. Supaya tahu bahwa perubahan itu tidak akan nunggu Anda siap. Perubahan itu akan ada. Hadirnya live streaming merupakan salah satu bentuk kemajuan untuk memudahkan pelanggan belanja. Di sinilah UKM, pedagang offline, mau tidak mau, harus bertransformasi. Harus menerapkan hybrid pada bisnisnya. Intinya ya, jangan ditinggalkan teknologi ini. Kalau nggak bisa lawan, ya harus jadi kawan. Bikin toko online sendiri. Buka akun platform di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya. Dan, Anda akan menjadi orang yang lebih mudah menjangkau konsumen Anda. Yang kedua, jaga pelayanan agar bisa memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Memberikan bantuan kepada pelanggan. Memberikan feedback, saran, merespon pertanyaan dengan cepat. Jangan lupa kenali pelanggan secara pribadi. Ingat nama mereka. Ingat apa yang mereka suka. Berikan saran-saran yang relevan pada saat mereka belanja. Jangan hanya mau jualan, tapi juga harus berteman. Yang ketiga, data, data, data. Pelanggan punya kebiasaan. Kebiasaan itu akan tercermin dari data. Nah, apa yang mereka suka. Kapan mereka suka belanja. Produk apa yang paling laris. Dengan data ini, Anda bisa mendesain sebuah strategi yang lebih efektif. Yang keempat, pertimbangkan bermitra dengan bisnis lokal lainnya untuk meningkatkan exposure Anda. Kolaborasilah dengan restoran untuk memastikan produk makanan atau minuman Anda. Kolaborasilah dengan konten kreator. Kolaborasilah dengan pemerintah. Jadi, jangan terburu-buru menyalahkan TikTok Shop. Karena persaingan sudah ada sejak lama. Dan kita semua bisa belajar dari perubahan ini. Jadi, keep the hustle. Oke? Saya Tom MC Ifle. Salam Pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis Pasti Maju terima kasih. Terima kasih.